Xiaomi Redmi Note 12 hadir sebagai seri dengan pilihan terbaik bagi penggunanya. Handphone ini didukung dengan berbagai aspek penting mulai dari prosesor, kamera, baterai, layar untuk kebutuhan produktivitas, multitasking, hingga foto dan video. Redmi Note 12 hadir dengan chip Snapdragon 4 Gen 1, chipset yang dimilikinya ini tergolong cukup mumpuni untuk produktivitas dan tugas sehari-hari. Kemampuan layar yang dimiliki Redmi Note 12 ini juga cukup oke dengan beberapa peningkatannya. Namun hal menarik yang dimiliki oleh HP ini bukan hanya sekadar itu saja. Meski orientasinya pada performa dan harga, tapi Xiaomi Redmi Note 12 ini tak mau begitu saja mengesampingkan soal desain. Rancangan bodi tetap dibuat premium meskipun form faktornya standar dalam balutan material polikarbonat pada panel belakangnya, frame dibuat kokoh dari elemen solid. Dari segi desain Redmi Note 12 ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan minimalis. Di bagian belakangnya terdapat sebuah modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut melingkar. Di dalamnya terdapat dua buah kamera yang disusun secara vertikal, dilengkapi lampu LED Lash untuk mengisi celah kosongnya. Menariknya modul kamera dari HP ini diberi warna selaras atau serasi dengan warna bodinya. Selain itu bodi belakangnya juga dibuat mengkilap dengan akhiran matte yang cantik. Dengan begitu Anda tidak usah khawatir akan meninggalkan noda sidik jari dengan mudah di situ. Jika beralih ke bagian depan terdapat sebuah punch hole di tengah atas layar sebagai tempat bagi kamera depan atau kamera selfie. Beralih ke sektor layarnya, HP ini memiliki layar yang cukup memukau. Layar Redmi Note 12 ini memiliki ukuran 6,67 inci menggunakan panel Samsung AMOLED. Panel ini mampu menghasilkan gambar yang lebih jernih dan ketajaman yang pas. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh layar ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas multimedia seperti menonton hingga bermain game. Bahkan layar HP ini sudah mendukung refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120Hz. Ini merupakan sebuah peningkatan dari pendahulunya yaitu Redmi Note 11 dengan 90Hz saja. Selain itu kecerahan puncak yang dimilikinya juga sudah ditingkatkan hingga 1200 nit kecerahan puncak. Anda tidak perlu khawatir lagi ketika harus menggunakan HP di luar ruangan. Hal menarik yang masih dipertahankan oleh Redmi Note 12 ini adalah ketahanannya. Sama seperti pendahulunya, Redmi Note 12 ini sudah dibekali sertifikasi IP53. Dengan begitu HP ini mampu bertahan dari debu dan percikan air. Salah satu hal yang paling menarik dari HP ini berasal dari sektor dapur pacunya. Redmi Note 12 ini dibekali oleh chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 4 Gen 1. Chipset ini baru dirilis pada awal September tahun 2022. Untuk performanya tentu bisa diandalkan karena menggunakan teknologi AI yang membuat interaksi lebih mulus dan intuitif. Agar mampu menghasilkan performa yang lebih optimal, chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR4X dengan kapasitas 4GB, 6GB, dan 8GB. Sementara untuk penyimpanan internalnya menggunakan UFS 2.2 dengan kapasitas mulai dari 128GB hingga 256GB. Chipset dengan fabrikasi 6nm ini ditenagai oleh prosesor octa-core. Prosesor tersebut terdiri dari 2 Cortex-A78 frekuensi 2,0 GHz untuk performa dan 6 Cortex-A55 frekuensi 1,8 GHz untuk efisiensi dayanya. Selain itu terdapat kartu pengolah grafis atau GPU Adreno 619. Dengan mengandalkan Snapdragon 4 Gen 1 yang dipadukan dengan komponen lainnya, performa yang dihasilkan HP ini sudah cukup oke di kelasnya. Beralih ke sektor kamera, Redmi Note 12 ini hanya dibekali 2 kamera di bagian belakang. Meski begitu kamera utama yang dimilikinya sudah cukup baik yaitu 48MP berukuran 0,8 mikro, selain kamera utama terdapat kamera depth atau sensor kedalaman dengan resolusi 2MP. Meski tanpa adanya kamera ultrawide, kamera utama yang dimiliki HP ini mampu menghasilkan foto yang cukup baik, hal itu bisa saja didukung oleh ISP baru dari Snapdragon 4 Gen 1 yang mumpuni. Pemotretan di malam hari juga sudah cukup baik, terutama jika menggunakan mode malam. Hal menarik dari kamera ini adalah pada hasil gambar portrait-nya, tidak seperti Redmi Note sebelumnya, Redmi Note 12 ini lebih mampu menghasilkan warna yang lebih natural terutama warna kulit. Itulah sedikit review tentang Redmi Note 12.